KISAH KOPASUS Dalam taktik dan intelektualitas pasukan KOPASUS Menjadi pekal mereka untuk terjun langsung di medan pertempuran Tradisi pendidikan KOPASUS yang tegas dan disiplin Membentuk jiwa militan pada anggota mudanya Meski baru lulus pendidikan para komando Sebagai tradisi pendidikan KOPASUS Seorang prajurit muda diberi kesempatan langsung Untuk bertugas di medan operasi Berikut adalah kisah prajurit muda KOPASUS Yang langsung terjun di medan pertempuran Namun sebelum kita lanjut Alangkah baiknya subscribe dulu channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tradisi tersebut pernah diceritakan oleh Sembilan perwira muda yang baru menyelesaikan pendidikan Di pusat pendidikan KOPASUS KOPASUS KOPASANDA di Batu Jajar Jawa Barat Kisah itu ditulis dalam sebuah buku berjudul Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Parakomado Karya Hidro Subroto Dalam penugasannya, sembilan perwira muda KOPASUS tadi Diterjunkan langsung Untuk menghadapi pemberontakan di Kalimantan pada saat itu Mereka diberangkatkan pada tanggal 5 Desember 1972 Di pagi hari menggunakan pesawat C-47 Dakota Spadron 2 Atau Angkut Ringan Auri Pesawat itu bertolak dari pangkalan udara Lanut Sepadio Pontianak Menuju hutan di sektor barat Kalimantan Barat Di dekat daerah perbatasan Dari sembilan perwira muda itu Dibagilah menjadi dua tim Empat orang perwira remaja yaitu Ledha Infanteri Subagio HS Ledha Infanteri Kirbian Toro Ledha Infanteri Mugdi PR Dan Ledha Infanteri Esupriadi Akan diterjunkan di hutan dekat Desa Tanjung Kemudian bergabung dengan Yonif 515 yang bermarkas di Induk di Jember, Jawa Timur Para remaja itu akan memulai tugas pertempuran Sebagai komandan peleton pada pasukan infanteri Sementara itu 5 orang perwira remaja lainnya Masing-masing Ledha Infanteri Torang Tobing Ledha Infanteri Niko Tumatar Ledha Infanteri Edward Simbolon Ledha Infanteri Istiarto Dan Ledha Johannes Bambang Akan ditempatkan di hutan dekat Desa Paloh Mereka bergabung dengan Satgas 42 Situasi Kalimantan terutama di Kalimantan Barat Pada saat itu masih terdapat aktivitas gelombolan Komuni Sarawak Maka Komandan Satgas 42 atau Kepasanda Mayor Sintong Panjaitan memeritahkan Agar disediakan pasukan pengamanan Sintong mengatakan bahwa terjun tempur di hutan Akan berkesan bagi para remaja Ia pun berani bertanggung jawab Atas kematian anggota muda yang bertugas Sintong Panjaitan pada saat itu Merupakan Komandan Satgas 42 atau Kepasanda Yang ditugaskan menggantikan Satgas 32 atau Kepasanda Dan Kompi A. Yonif 412 Kota Ponegoro Sintong Panjaitan memimpin penerjunan Sebanyak 200 orang prajurit baret merah Dan untunglah Sembilan periura muda yang ikut terjun pada saat itu Mendara dengan selamat Penduduk di kampung-kampung yang menyaksikan penerjunan itu Terkagum-kagum dengan aksi penerjunan pasukan Kepasus Berkat pengalaman terjun tempur itu Di hutan Kalimantan Barat Kesembilan periura remaja mendapatkan bintang merah Pada sayap terjun di dada kiri mereka Semua kegigian dan keberhasilan Sembilan periura Kepasus muda tersebut Tak lepas dari hasil latihan keras Kepasus Nah demikian adalah kisah perwira muda Kepasus muda Yang langsung diterjunkan untuk ikut perang Terima kasih sudah menonton video ini Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk like dan subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini